lebih 0-0, lebih 0-0, oke seperti ini, lalu tutup kurung saja, dan dia akan mengacak mulai dari jam 6 sampai jam 9, nah kelebihannya juga disini kita akan mengacaknya adalah jamnya, bisa jam 6, bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9, ini paling besar ya, atau juga menitnya, menitnya juga misalkan bisa menit lebih dari 1 menit, lebih 5 menit, lebih 10, sampai dengan lebih 59. There are hundreds of Excel tutorial videos that are presented free of charge. Dari misalkan jam 6 sampai dengan jam 9 gitu, maka disitu acak angkanya dengan menggunakan beberapa rumus Excel, jadi artinya ini kombinasi rumus Excel. Nah sekarang kita ada solusi, dimana solusi ini hanya dengan formula yang cukup pendek saja, ini kita bisa menghasilkan jam secara acak ya, dari rentang jamnya gitu kan. Oke yang pertama kita langsung masuk aja, misalnya disini kita buat jam, misalkan jam kerja ya, jam kerja misalkan jam masuk kerja, nah jam masuk kerja ini kita akan acak ya, beberapa misalnya sampai 50 balis boleh ya, sampai 40, 50 terserah. Oke yang pertama kita buat dulu seperti ini, lalu berikutnya kita klik menu developer, kemudian view code, seperti ini, lalu kalian harus buat dulu modulnya seperti ini. Jadi kalau belum ada modulnya, silakan insert modul seperti ini, nanti ketikan seperti ini ya, ini adalah fungsinya, kita akan mengacak jam, oke ini adalah coding atau search code untuk mengacak jam sesuai dengan rentang ya. Oke kita langsung aja eksekusi dari formula ini, jadi kita bisa menggunakan untuk mengacak jam disini dengan formula acak jam. Oke, jadi formulanya simple nih, acak jam, nah tidak ada nih di formula Excel tidak ada formula atau rumus untuk mengacak jam. Tapi disini kita buat codingnya dan kalian juga bisa menggunakan atau manfaatkan formula atau function ini ya. Acak jam, lalu kita coba mulai acak jamnya. Nah, disini kita tentukan yaitu jam 0.6, kemudian 0.0, 0.0, nah ini adalah jam, menit, dan detik, atau hold, minute, dan second, seperti ini. Oke, ini adalah jam mulai. Nah, jam selesainya, kita gunakan jam lagi, yaitu tadi kriterinya adalah jam 9, lebih 0.0, lebih 0.0. Oke, seperti ini, lalu tutup kurung saja, dan dia akan mengacak mulai dari jam 6 sampai jam 9. Nah, kelebihannya juga disini, kita akan mengacaknya adalah jamnya, bisa jam 6, bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9, ini paling besar ya. Atau juga menitnya, menitnya juga, misalkan bisa menit lebih dari 1 menit, lebih 5 menit, lebih 10, sampai dengan lebih 59. Begitu juga untuk detiknya, karena disini kan detik dan menit kan ada 60, maka dia paling gede adalah 59. Kalau misalkan 60, dia sudah masuk ke, dari detik masuk ke menit, kalau di menitnya lebih dari 60, lebih dari 59, itu 60 ya, maka dia masuk ke jam, seperti itu ya. Oke, kalau sudah kayak gini, tinggal enter saja. Oke, ini hasilnya. Ini hasil 0,3435069 itu adalah series dari haul, dari jam ya, atau format jam, format date. Nah, sekarang gimana caranya merubah seperti ini? Ini hanya saja menggunakan format ya, jadi kita klik menu home, kemudian disini ada general, kita ganti menjadi time, seperti ini ya. Atau, kalau misalkan ingin lebih simple lagi, klik kanan, format sale, lalu disini kita pilih custom saja. Nah, kita tentukan disini jamnya adalah HH, kemudian MM, dan SS, seperti ini ya. Jadi, hour, minute, dan second. Kita klik OK, maka disini dia akan tertulis jam 8, lewat 14, lebih 39. Kalau kita tarik seperti ini, oke, mau berapapun seperti ini, ini hasilnya dia akan mengacak dari jam 6 sampai jam 9. Nah, ini termasuk dengan jam, menit, dan detik, ya, seperti itu ya. Kalau misalkan kalian ingin merubah sampai jam dengan jam 8, 8.30, kita enter, nah ini jam 9-nya pasti tidak ada, hilang. Dia hanya mengacak sampai jam 8 lewat 30 menit, ya, jadi paling besar jamnya adalah jam 8 lewat 30, seperti itu ya. Oke, saya kira ini aja informasi singkat dari video kali ini. Moga aja video ini menginspirasi kalian semua, dan jika berminat, silakan tulis aja di kolom komentar, atau kalian bisa mengetik sendiri, nanti kita akan share ya di deskripsi ya. Terima kasih sudah nonton, dan Assalamualaikum.